Selamat pagi Bapak, Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Sungguh merupakan anugerah Tuhan sajalah kalau kita boleh ada hingga sampai saat ini. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita dan Dia juga senantiasa rindu untuk kita bersekutu dengan Dia. Mari bersama-sama pada pagi hari ini kita mendengarkan sabdanya dalam hikmat pagi yang akan dibawakan oleh Saudari Keisya. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk kemurahan Tuhan yang menyertai langkah kehidupan kami hingga saat ini. Kami percaya bahwa kami ada hingga saat ini adalah karena kemurahan Bapak saja. Bapak, kami juga mengucap syukur karena kami masih diberikan kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menuntun langkah kehidupan kami di dalam menjalani segala kegiatan kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hikmat pagi pada pagi hari ini akan mengambil tema Kebutuhan Utama Allah Setiakan. Dengan bacaan yang terambil dari keluaran pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-22 sampai dengan ke-27. Namun kita akan berfokus pada ayatnya yang ke-27. Sesudah itu, sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana, di tepi air itu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur pada Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, air merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan makhluk hidup. Mengapa? Karena sebagian besar tubuh makhluk hidup itu tersusun dari air. Setiap reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup juga membutuhkan air. Jika tubuh manusia kekurangan air, maka proses di dalam sel tubuh itu akan menjadi terganggu. Selain itu, air juga dibutuhkan untuk berbagai kegiatan manusia seperti untuk keperluan rumah tangga, industri, irigasi, sumber daya alam berupa PLTA, sarana transportasi, dan banyak lagi. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa air berperan penting dalam kehidupan di bumi ini sehingga semua makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup tanpa air. Saudara, jika air begitu penting dalam kehidupan manusia, maka kita dapat memahami bahwa situasi dan kondisi yang sangat berat dihadapi oleh bangsa Israel dalam keluaran 15 ayat 22 sampai dengan 27 ini. Dicatat di dalam ayat ke-22 bahwa sudah tiga hari lamanya mereka berjalan di padang gurun syur itu dengan tidak mendapatkan air. Ini merupakan masalah yang sangat besar. Di padang gurun itu, krisis seperti ini dapat dengan cepat berubah menjadi suatu kritis. Bayangkan saja bagaimana keletihannya, dehidrasi yang mereka alami, terutama untuk para kaum wanita dan anak-anak. Pada akhirnya mereka memang sampai di Mara dan ada air di sana. Namun mereka tidak dapat meminum air itu sebab air yang berada di Mara itu rasanya sangat pahit. Sudah apabila kita di posisi bangsa Israel, saat itu apa yang akan kita lakukan? Apakah kita tidak akan berlaku yang sama seperti yang mereka lakukan, yaitu bersungut-sungut, marah? Belum tentu. Bisa jadi kita pun berlaku yang sama seperti yang dilakukan bangsa Israel saat mereka mengalami ketidakadaan air. Akan tetapi, hari ini firman Tuhan mengajak kita semua untuk kembali mempercaya bagaimana pemeliharaan Tuhan itu pada umatnya. Sungut-sungut, marah, mungkin tidak dapat menolong. Bahkan hal ini dapat menimbulkan murka Tuhan. Namun dengan memandang kepada Tuhan dan pertolongannya, maka kita dapat menyaksikan kuasanya yang begitu ajaib itu. Ketika Musa melemparkan sepotong kayu ke dalam air, maka air yang pahit itu diubahnya menjadi air yang manis. Bahkan apabila kita memperhatikan pada bagian-bagian setelahnya, Tuhan juga menyediakan air begitu limpah bagi bangsa Israel. Yaitu ada 12 mata air ketika mereka tiba di Elim. Sudah bukan hanya air saja yang berlimpah, tetapi juga ada 70 pohon korma yang Tuhan sediakan bagi mereka. Wah, sungguh ini merupakan hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak Maha Kasih dalam Kristus kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang pada pagi hari ini telah kami dengar. Tuhan, hari ini kami diingatkan kembali tentang pertolongan Tuhan. Apa yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kami itu sungguh sangat nyata. Tuhan, pada pagi hari ini tolong kami untuk dapat terus melihat pertolongan Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Terkadang banyak hal, masalah, hal-hal yang terjadi di luar dari apa yang kami pikirkan. Seringkali membuat kami meragukan bagaimana kuasa Tuhan itu dinyatakan di dalam kehidupan kami. Namun hari ini, biarlah kami terus mulai kembali belajar untuk memandang hanya kepada Kristus Allah sumber kekuatan bagi kami, sumber pertolongan, sumber pemeliharaan yang tidak pernah gagal di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami mirahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang menolong, menyertai, dan memimpin kami, memberikan kami hikmat dan kepekaan untuk dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong supaya dari hidup kami hari ke sehari semakin memuliakan Tuhan dan biarlah ketika orang melihat kami, mereka boleh dapat melihat Kristus yang kami sembah. Terima kasih Bapak yang baik, anugerahkan kepada kami kesehatan, sukacita, serta damai sejahtera. Biarlah hari-hari kehidupan kami ini merupakan hari-hari kehidupan yang terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terpujilah namamu demi Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani seluruh aktivitas hari ini dengan terus berpegang pada Tuhan. God bless you.